Ini profesi yang spesial, memiliki ruang lingkup kerja yang khusus, pola hubungan kerja yang khusus. Tapi sebagai pekerja biasa, tentu jurnalis sejak mulai masuk sampai kemudian pekerja harus mendapatkan yang namanya hak-hak normatifnya. Sebagai pekerja, saya mau ngadep kemana ini kameranya ini? Jadi profesi jurnalis ini sama dengan pekerja yang lain, begitu masuk harus masuk menjadi bagian dari pekerja yang mendapatkan hak-hak normatifnya. Sedangkan sebagai profesi yang spesial tentu seorang jurnalis memiliki berbagai kelebihan berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Tentu standar mulai dari tunjangan dan berbagai hak-hak normatif lainnya ya harus dipenuhi. Akan tetapi kalau terjadi pola hubungan kerja yang bermasalah, maka sekali lagi harus diatasi tiga tahap. Tahap yang pertama mediasi tentu saja, dialog. Lagi-lagi dialog ini penting. Ini semua problem yang disampaikan tadi, termasuk yang kedua sama. Pada dasarnya ketika ekonomi kita sudah membaik nanti, pada dasarnya kita ingin kita dorong seluruh pekerja-pekerja sektor informal yang diposisikan sebagai pekerja non formal ini, kita dorong menjadi pekerja formal. Jadi 50 juta itu enggak kecil, pengusaha juga butuh hidup, pekerjanya juga tidak boleh diabaikan hak-hak normatifnya. Dari situlah kita mulai membahas kewajiban pemerintah, yaitu menjaga dan melindungi hak-hak normatif para pekerja kita. Sehingga selain tripartit, ini tahap yang ketiga nih, dialogis dua pihak sudah enggak mampu, maka tripartit bisa melibatkan pemerintah menjadi bagian dari solusi PHK. Nah ketiga ini sudah dan rata-rata kalau tripartit teratasi, maka yang kedua kita bisa masuk ke yang paling akhir adalah peradilan. Peradilan untuk mengatasi perbedaan pandang tentang hak-hak yang melekat pada seorang pekerja. Dan memang jurnalis ini profesi yang istimewa, sehingga kita harus hati-hati karena di akhir-akhir ini banyak sekali kriminalisasi maupun upaya-upaya mengganggu hak-hak profesional para jurnalis. Saya dan Mas Anies yakinlah nanti suatu hari kalau mendapatkan amanah ini, kita akan menjamin hak-hak yang melekat pada seorang jurnalis. Kebebasan untuk menyampaikan ekspresi pekerjaannya, kebebasan perlindungan hukum, itu mutlak. Saya kira itu, mungkin Mas Anies tambahin cukup. Terutama yang aspek tadi, kriminalisasi. Menurut saya aspek kriminalisasi harus hati-hati, harus ada pedoman khusus di aparat penegak hukum ketika ada pelaporan-pelaporan terhadap jurnalis, sehingga kita punya mekanisme screening yang lebih ketat, yang memang legitimate terjadi pelanggaran, di situ memang bisa dilakukan penuntutan. Tapi yang tidak, maka jangan sampai jadi kriminalisasi. Gitu ya, Bung Rian. Terima kasih.